bucah ini berarti imajinasi saya mulai... cah cilik ya, kita mulai usia 0 sampai 7 tahun wah menarik usia emas untuk karakter ngomong, ngomong-ngomong soal momong nah, saat ini insya Allah yang merodohnya hubungannya membahas babakan momong ati bucah wah menarik ini momong ati bucah ini mungkin gampang misalnya yang nonton gampang ngiling-ngiling bagaimana jagungannya apa minimal dibahas setelah berkata setelah berkata discon 25% gak komplit gak komplit siji kondisi bucah lalu cara sini bucah lalu cara ini mulai bucah atau cara cara ini ngomong ati ini bucah bucah ini berarti imajinasi saya mulai cah cilik kita mulai usia 0 sampai 7 tahun wah menarik ini usia emas untuk karakter iman 0 sampai 7 tahun usia emas karakter iman mantap siji kondisi ini bucah lalu cara sini bucah telu cara ngomong ati ini bucah oh metode pendidikan kondisi ini bucah kui si bedu si bedu caranya sini bucah kui D telu D3 D telu caranya ngomong ati ini bucah di KB 2 kali di KB 2 kali woi mantep nih kata kunci ini gampang-gampang kondisinya bucah si bedu si bedu caranya bucah D telu caranya ngomongnya bucah di KB 2 kali lagi gampang-gampang kata kunci ini siap gampang sih ngiling-ngiling ngiling bisa telung berkoro kondisi ini bucah cara sini bucah cara ngomong ati ini bucah atau cara mulang bucah kondisi ini si bedu si bedu terus apa itu coro mulangi D3 D3 D telu coro sini ditelu coro mulangi di KB 2 kali 2 kali woi jangan jangan ini dulu bernama jelas kemana-mana dulu ya sahabat ya iya karena ngomong si bedu kan kesannya woi bucah 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 balik ini utap inti inti utap bukan yang kosong responsive ini nilai satu yang gelombang di yang Sampai hari ini, sampai hari ini Sampai hari ini, sampai hari ini Ini disebutnya alkolep Kolep itu hati Hati itu hati, kalau ini tak berlaku Dari pembahasan itu dia mau lakukan hal yang berlaku Tapi kalau dia lakukan hal yang berlaku Hati Hati Rosoh ya, buku Hati-hati Si ingin ketemu dari Hati woi segok kucing sati hati mantap mantap kondisinya bocah si bedu si bedu ini mulainya dari situ Pratum ya? iya mulainya si bedu ada para guru, para suhu, pakar, expert ngajarin itu ingin mulang atau ingin dakwah tapi aku juga ngerti telung perkara wah ini pertama ngerti apa yang mau diulang apa di sini pak? murite, audiensnya ngerti cara ini mulang oh iya, metode ini ngerti apa yang mau diulang materi ini materi ini ini berlaku juga untuk ngomong khususnya ngomong bocah ini nah iya, dia kan ngobrolnya bukan bocah cili cuma ini mau metode ini bisa aku bocah tua seawakmu bucah tua ini oke siapa itu? si bedu, jelaskin lah si bedu ini apa? si bedu sensitif ini imajinatif ini bawah sadar ini ekosentris D dominasi otak kanan U unik apa yang ini pak? iya, tapi kan terus disingkat itu kan gampang misalnya audiensnya oh kok audiens? misalnya dulur-dulurnya oh bucahnya kondisinya gampang si bedu si bedu kan ada jadi ini pak balennya mau si bedu sensitif imajinatif terus bawah sadar egosentris egosentris dominasi otak kanan dan unik nah si bedu si bedu jadi bucahnya asli ini sensitif di usia 0 sampai 7 tahun mulut ini wis di obrol ke cara memperlakukan anak usia 0 sampai 7 tahun adalah perlakukan seperti raja wah ini kata kuncinya ya pak tanya iya karena dia ada egosentris disana memang tahapannya sedang disana nah jadi anak kecil itu di usia bawah atau orang menyebutnya adalah usia emas untuk pendidikan iman dan iman tempatnya adalah hati maka anak ini dia memiliki sepat yang sensitif sensitif terhadap apa saja yang dia lihat yang dia dengar cepat nangkep visual ya pak tanya visual ya ya visual ya audi ya termasuk apa kinestetik gerak ah tidak apa-apa pengen demik utamanya usia-usia 2 tahun apa-apa demik penasaran dimplok dimplok ya 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 6 bulanen kan ini segede umur 5 tahun 5 bulanen kan didelok kok bagus ya tapi ini usia 2 tahun apa dia merasakan dengan indera perasa perasanya biasa nih langsung dimplok ropoh dimplok penasaran dimplok duit dimplok HP dimplok ya 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 nah jadi anak kecil ini dia sensitif sekali terhadap hal-hal yang apa ada di sekitarnya nah bahkan disebutkan di beberapa informasi bahwanya anak yang di bawah 2 tahun itu itu pun termasuk yang bisa kadang bisa melihat makhluk-makhluk yang goib gitu oh ada juga ya Pak Tungg oh oh kabar tapi tidak semua kali ya Pak Tungg ya wawak lah wawak lah ini diskusinya pas pembahasan kitab arruh wawak jadi kan bahasnya orang orang makhluk goib makhluk nyata ya makhluk nyata tapi disana anak-anak ini sensitif dan terhadap hal sesuatu pun dia misalnya lapor dia nangis yang kecil ya ya terasa apa-apa ya dia langsung segera respon artinya memang anak-anak segitu tuh dia sensitifnya sangat tinggi oh no wah sensitif ini ya egocentris ngasih nomor lu ya tau imaginatif imaginatif jadi cahcilik kuwi wayai berimajinasi jadi yang berimajinasi itu justru usia emas ini yang imajinasi paling cepat imajinasinya adalah anak kecil anak kecil ya maka anak kecil sering kita dapati dia tidak punya misalnya yang ini enaknya lepek dia randu mobil-mobilan kadang lepeknya mobilan wah ya bener-bener bener-bener kecilnya ngeeeeng numpak bantal di kasur numpak motor apa motor sport ngeeeeng 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 macam-macam jadi imajinasi ini sangat sangat tinggi ya ya bahkan sampai diimajinasikan malaikat mah diimajinasikan ya Allah mah diimajinasikan anak kecil anak kecil makanya cerita-cerita bahwa malaikat itu adalah kuda bersayap itu kan payunya yang bucak cilik ah bener ya tau orang tua yang orang payu cerita-cerita film kartun itu imajinasi anak kecil tapi saat ini cilik aku kake nonton youtube nonton hp dia nonton audio visual bisa jadi nanti produktivitas imajinasinya akan berkurang oh ngaruh ya pak ngaruh karena imajinasi ini terutama dia akan timbul dari yang dia dengar kalau ini awak diw ngurungok ke cerita ngurungok ke dongeng ya tau bukan otaknya berimajinasi nah disitulah dia otaknya berkembang dia bekerja dia berfikir tapi kalau ketika anak itu sudah menerima informasi berupa audio visual kan otaknya dia reseptif dia tinggal menerima ya tau maka otaknya akan menjadi pasif kalau yang tadi mendengar otaknya aktif dia bisa baca otaknya aktif bayang ke ini gampangnya seneng bayang ngawang-ngawang ya tau tapi kalau dia sudah dapat audio visual dia otaknya gak bekerja pasif ya pasif maka beberapa penelitian menyampaikan bahwasanya ketika anak sudah terlalu banyak nonton tv nonton handphone via youtube maka dia akan memiliki kelemahan di apa literasi jadi membaca lemah otaknya males karena gak pernah dipakai gitu ngawang-ngawangnya kurang gitu ya iya tapi dia otaknya jarang bekerja jarang berpikir termasuk bucah-bucah semua terus kecuali ibunya memberikan banyak mainan ibunya kalau dia mau nonton begitu aja dia akan apa namanya stuck ya stuck disitu dan kesepian dari seseorang itu dia akan memperkecil otak oh menarik ini kesepian memperkecil otak iya jadi orang kalau dia gak pernah ketemu dengan orang lain sampai berbulan-bulan bertahun-tahun nah dia berpikirnya nanti akan banyak stress dan itu memperkecil otak dan itu efeknya ke males tadi ya Pak iya jadi ketakutan untuk sosialisasi dia tidak mau berpikir tidak mampu berpikir jangka panjang nalarnya jadi pendek begitu walaupun sosialisasi itu sangat bagus anak-anak culno gendulan tak cilik karena dia butuh itu butuh berarti usia-usia ini berarti memang istilahnya ya quote and quote gitu ya Pak tanda kutip memang dirangsang untuk berangan-angan ya kisah kasih cerita gitu ya terus bergerak terus menyelesaikan penasarannya kan gitu selama itu aman ah ini tanda tanda kunci tanda kunci penasaran ya toh jiko deterjen dimplok ya ramah yes yes makanya indonesia cili hal-hal yang tidak boleh istilahnya berbahaya untuk anak kecil dijauhkan seperti listrik seperti sabun-sabun itu dijauhkan supaya tidak terjangkuk oleh anak-anak bergeraknya istilahnya dibiarkan tapi tetap dalam pengawasan ya Pak tapi memang tugas kita itu kan menemani sebenarnya dia akan berkembang kita itu memberikan stimulan stimulan itu rangsangan yes yes rangsangan untuk pendidikan anak lho bukan yang lain hahaha menemukan imajinasi ini nih tadi kita membahas terkait dengan kondisi anak dulu ya Pak dimana disitu usia emas untuk perkembangan hati kalau orang mengatakan perkembangan otak tapi sebenarnya disitu yang paling tempat adalah perkembangan hati dimana dia akan sangat sensitif terhadap hal-hal yang di lingkungannya kemudian dia imajinatif yang tinggi kalau cili-cili paling seneng diceritanya apa hantu horror oh iya kalau itu kalau senengnya ceritanya apa saya yang lucu saya cili-cili kita nonton ini apa hantu imajinasi hantu itu kalau cerita yang harus ngarang itu oh ini ada yang ada hantu putih-putih bagul-bagul candel itu itu imajinasi dia iya 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 sesuatu yang belum tergambar secara kongres dia akan mengimajinasikan sesuai dengan kemampuan dia apa ini berarti kayak anak usia ya usia berapa yang ini? Mungkin usia 2 tahun, eh bukan 2 tahun, 3 tahun, bisa bicara gitu ya Pak Tumya, cerita sama temannya, bapak pun 2-2 cakmini lho, bapak pun 2-2 cakmini, nah itu imajinasi ya Pak Tumya? Imajinasi, imajinasi, maka kalau anak kecil itu kan dia pendengarannya sama penglihatannya lebih dulu pendengarannya, kamu ketemu bayi umur 1 minggu lah, 1 minggu mungkin, di bawah 2 minggu itu mungkin tanganmu mbak ngenek-ngenek gitu ya? Belum tentu lihat dia, tapi nak buat panggil, cetik, nah dia noleh, karena sebenarnya mendengar itu bisa sejak dalam kandungan, maka ada metode mengajar Al-Quran sejak dalam kandungan, memberikan cerita sejak dalam kandungan, karena dari dalam kandungan dia sudah mendengar, nah ketika dia mendengar sebenarnya otaknya sudah mulai bekerja, mono, kacile, nah bagaimana anak ini akan cerdas imajinasi ini ya? Tergantung orang tua, orang tuanya itu dia pandai, pandai dalam hati, bijaksana tadi, iso ngecul, iso menarik, ya tidak terlalu overprotective, karena orang tua mergongiman bucah, Dajini overprotective, ini raintuk, ini raintuk, ini raintuk, ini raintuk, ini raintuk, itu padahal, kayak apa ya, membuat memperkedil si anak ya? Iya, bahkan kadang demik saus gak intuk, jangan dia itu pedes loh, pedes loh, tinggal kita sampaikan saus itu pedes, nah misalnya dia mau coba ya gak apa-apa, nah itu rasanya pedes, Tapi kita tahu takarannya, misalnya dia menjilat tuh, oh itu rasanya pedes, untuk meredakan pedes bisa minum, Nah anak kepedesan yang paling cepat untuk meredakan minum adalah susu, susu menetralisir pedes, kecuali pedesnya omongan petangga, Tidak bisa, pake suu, susu, susu Wah itu, yang lain itu Jangan santo, nah mereka tekan langit ya, tidak ada yang cukup Iya lanjut, jadi mau makin C ya, C, sensitif dan imajinatif B, bawah sadar B, bawah sadar Nah bucah-bucah yang usia Sakmono gue 0-7 tahun itu Kondisi ini banyak hal-hal yang dilakukan Dia tidak sadar Atau disebut Bawah sadar Atau kadang disebut jurung ngerti Nah mulai kadang Ada cacilik omongani Kanggu wang tua saru Iya Tapi apa kanggu cacilik saru Ya enggak Iya enggak arti, wang cacilik sudah ngerti artinya Tapi melu-melu Melu-melu karena tadi sensitif tadi Dengar, melihat Dengar, melihat Itu dia jadi menirukan Wang tua ini Misalnya esok-esok nyuci Dia kadang anak kecil Ikut-ikutan nyuci Jadi dia Nirok itu kadang di bawah Sadar, kadang mukul Kancani Karena dia enggak tahu mukul itu Sakit Sakit Iya Nah disana akan banyak sekali Tindakan-tindakan yang di luar Sadar Maka perlunya Seorang ibu berperan sebagai Ibu Seorang guru Berperan sebagai Guru Kalau seorang ibu berperan sebagai ibu Mestinya sudah tahu Anak kecil joko Ngawasi Nah ngecul Tapi ngawasi Nah seorang guru ya Berarti dia Memperhatikan anak ini Jangan sampai dia Karena bawah sadar tadi Membahayakan dirinya Atau membahayakan orang Orang lain Jadi sebagai seorang guru Ngerti Ibaratnya di sekolah 0-7 juta ini ya Usia PAUT TKA TKB Sampai TKB Sampai kelas 1 SD Sampai kelas 1 SD Tapi disitu kan ada Apa namanya Imajinasinya itu Dia akan paling dominan Di umur berapa Surut berapa Kan gitu Itu beda-beda Iya Karena nanti Nanti fungsi dari indranya Itu kan beda-beda Selalu berkembang Terus gitu Jadi anak ini Dia masih Dominasi bawah Bawah sadar Gampangnya Orang Jawa Bocah Tidak bisa Lahki Nenek apa-apa Yang salah Orang itu Wone Misalnya Bocah Dulanan Peruh mobil parkir Mergode Ewingi seneng sekolah Isenggawa Apa jenangnya Peruh mobil kita Putih Pengen nulis Enggawa Watu Bisa jadi kan Dia belum tahu Kalau nulis itu Harus dipapan Tulis Nah Tapi kalau usia TK SD Insya Allah Sudah bisa diberitahu Iya Tapi yang usia bawah itu kan Dia Bawah sadar Kadang Opo Digawih Opo Tidak semestinya Contoh nih Contoh nih Contoh nih Kadang jikok peso Orang ngerti Terus Bisa jadi Contoh nih Mama Sarin Boleh bucah Singurasa Anu nih Sing Bukan fungsinya Sing bukan fungsinya Ya Karena Sering melihat orang tuanya Nyuci Dia ingin berbuat baik Ambil Tablet orang tuanya Ini bu saya cuci Iya Iya Bisa Ada atau kayak gitu Ada Ada Pengalaman saya pribadi Penyanyakan kerti Lihat ibu emasa itu Berambang pak Di maamutuan Karena dia penasaran Nah kembali ke tadi Sensitive Imajinatif Apa Bawah sadar Bawah sadar Egosentris Sekarang ya Sibet tadi Egosentris Ini terutama yang Di bawah Lima tahun Ini yang paling tinggi Egosentris Oke Egosentris Caranya Egois Koyorojo Koyorojo Tadi ya Menangi dewi Dia tidak peduli Karena dia belum paham Pengen jaluk jajan Ya jaluk jajan Ke orang tuanya Beli Beli mainan Beli ini Wang tuanya Tidak terporak Urusan Wang tuanya Dia gak berpikir Sampai Disitu Bahkan dia punya Mainan aja Untuk dirinya Ego nya masih Tinggi Nyuruh Semaunya Disuruh Minta Semaunya Diminta Jadi dia masih Dominan Di Egosentris Tadi Untuk Kepentingannya Sendiri Jadi apa Apa Untuk Dia Ini Bapaknya Siapa Bapakku Mobil yang Bagus Mobilku Itu Sepedaku Jangan Dipinjem Karena Menangi Dewi Menangi Dewi Menang Menang Dewi Kadang Yang Kelambi Di 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 Pilihannya Tetap Pilihannya Yang Ini Sudah Agak Khusut Pokoknya Yang Ini Karena Dia memang Sedang Di Masa Itu Nah Kadang Kalau Kita Enggak Tahu Kita Bisa Memaksakan Apa Kudu Manut Mbok Ini Gini Udah Boleh Gini Tidak Boleh Jangan Ice Krim Jangan KB Jangan Jadi Yang Ke Piro Mas Ke Ini Ke Bedu Ego Sentris Jadi Yang Keempat Adalah Ego Sentris Nah Dini Dominasi Otak Otak Kanan Otak Kanan Ini Kan Cenderung Tidak Tidak Urut Random Otak Kanan Orang Ketoto Wih Pokoknya Acak Berfikirnya Acak Baru ngomong Iki Kuiso Ngomong Iki Kan Orang Urut Baru jaluk Iki Bisa Jaluk Iki Bukan Bukan Eksak Kan Otak Kiri Kan Sistematis Sistematis Berurutan Otak Kanan Otak Kanan Tadi Dia Acak Acak Tidak Teratur Dominan Di Estetika Seni Seni Menurut Anak Iki Iki Bagus 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 Dia Ada Egosentris Dibilang Jelek Aja Kadang Ngamuk Jadi Dia Dominasi Di Otak Otak Kanan Maka Aktifitasnya Pun Tidak Harus Urut Urut Misalnya Sekolah Urung Karuan Dia Pengen Sekolah Dan Perlu Kita Ketahui Bahwa Sekolah Itu Apa Mas Arti Sekolah Sekolah Arti Dulan Sekolah Arti Dulan Jadi Sekolah Asalnya Tempat Dulan Asal Mulanya Sekolahan Tempat Dulan Atau Sekolah Disebut Waktu Luang Jadi Mula Mula School Itu Adalah Waktu Luang Di Saat Dulu Dulunya Karena Anak Ini Sedang Bermain Ada Waktu Luang Maka Di Waktu Luang Itu Mereka Diajari Monolo Disebut Sekolah Sekolah Berubah Menjadi Sebuah Gedung Atau Lembaga Tempat Untuk Belajar Dan Mengajar Tapi Mula-mulanya Sekolahan Itu adalah Waktu Luang Tempat Untuk Bermain Dulan Maka Yang Paling Tepat Untuk Menamai Sekolahan Di Taman Awal-Mulanya Gitu Ya Maka Disini Menset Kudu Diperbaiki Maksudnya Kalau Bisa Jadi Barangkali Ada Salah Menset Mohon Diperbaiki Para guru Para ustadah TK Yang perlu Diingat Bahwasannya TK Taman 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 Fungsi Untuk Bermain Bermain Maka Kalau Di TK Sudah Aturannya Ketak Pelajarannya Banyak Ini Sebenarnya Secara Menset Dia Sudah Merubah Dari Fungsi Dari TK Tujuan Awalnya Keluar Ini Ya Karena Yang Dimong Mau Yang Nuk Kondisi Sini Ya Dia Bukan Makhluk Yang Sudah Siap Untuk Belajar Atau Secara Teratur Oh Dia Masih Punya Egocentris Masih Berimajinatif Tadi Maka Pola Pendidikan Yang Benar Di TK Itu Adalah Bermain Sambil Belajar Berarti Aktivitas Utamanya Apa Bermain Bermain Belajarnya Disisipkan Sambil Aca Dimasukkan Hidden Kurikulumnya Itu Nenek Wis Gede SD SMP Baru Belajar Sambil Bermain Wah Di balik Ya Tetap Belajar Tapi Dia Tidak Terlalu Menjenuhkan Maka Sambil Bermain Ini Menowo Isi Henek Sekolah Sekolah Sambil Sambil Tidak Sambil 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 Guru Menjelaskan Murid Mendengarkan Oh Ini Kata Guru Guru Apa Namanya Drilling Ya Pak Sambil Sambil Sudah Nenek Unik Bu Biarkan Dia Sesuai Dengan Keunikannya Sendiri Bermain Sendiri Sendiri Boleh Kelompok Boleh Akan tapi disitu gurunya mengarahkan kepada hal-hal yang positif Yang merangsang perkembangan hati tadi Sensitifitasnya tadi Kan bisa jadi ketika anak-anak teka Terutama ini teka ya Kan ada anak yang senang bermain Susun bangun Balok-balok itu ya Legu-legu gitu Ya legu puzzle Ada yang bermain adalah Senang dengan narasi peristiwa Mobil-mobilan Nabrak Ada yang suka bermain dengan tanaman Tanam-tanam Main pasir Ada yang bermain pasir Nah Yang nomor mau Ini kan nomor terakhir Uniknya Ini dominasi otak kanan Keren deman tadi Nah yang nomor 6 mau Unik Unik Kata-kata unik Anak limau rupanya Lima Aku keliru ini Anak limau Karakternya Lima Lima Artinya Lima Kabeh mau Dewe Dewe Orang Podol Apa yang tersebut Seperti Angguni Dewe Ngomong Bocah Ojo Dipadak Sebab Ati Nindu Keunikan Dewe 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 Oh no Karena ada tuh anak kecil yang pemalu Ada Dia salim sama om Salim dulu itu om arif loh Belik loh Ada yang tersep-tersep yang jelibah pembuk nih Ada yang penakut ketemu orang pedih Tapi enak sih Apa jenainnya Aktif Tokketif Tokketif itu Dahlah NFJJ Sebabkan Bagi cerewat Ya Banyak om Kendel Kendel Belum ketemu Istakon Ini Aku punya Oh Aku punya mobil Aku punya roti Aku punya baju Bagus Ya Ada yang seperti itu Dan itu Mesti dipahami oleh orang tua Kenapa Perlakuannya Masing 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 Beda-beda ya Iya Perlakuannya masing-masing Bukan beda-beda mas Beda-beda dikiranya radil Oh iya Masing-masing ya Sesuai dengan keunikannya Sesuai dengan keunikannya sendiri Oh iya Maka ketika di sekolah TK Di sekolah TK Itu Yang perlu sekali dipahami adalah Bahwasannya jika bu guru punya 10 murid Ingat Keunikannya ada 10 10 Tidak bisa menyamakan 10 menjadi 1 Wah ini saya bayangkan jadi bu guru TK ini Harus enerjik Harus Wah tenaganya harus full Sebenarnya guru-guru kelas bawah itu Bebannya lebih besar Ya 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 Bebannya lebih besar Karena dia harus memahami itu Dan 10 siswa Itu 10 keunikan masing-masing Masing-masing Semuanya Kalau kita mau Mau menerapkan konsep keadilan Semuanya harus diperlakukan Beri perlakuan masing-masing Stimulasi masing-masing Supaya berkembang sesuai dengan bakat Karakter keimanan masing-masing Masing-masing Oh no Ya 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 Kalau dipadak ke Nah mengkut Akan di Di Judge Oleh para pakar-pakar Masing-masing Itu namanya Menyamakan Antara ikan dan burung Burung dipaksa untuk Berenang Dan ikan dipaksa untuk Terbang Padahal memang ada ikan terbang Lele goreng Lele goreng Ya 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 Unik Unik Jalbaleni mas rib Kondisi anak ini ya Kondisi anak Usia 0 Sampai 7 tahun Si bedu Kalau ngepe nih pak Sensitive Imajinatif Bawah sadar Ego sentris Dominasi otak kanan Sama unik Uniknya pake kain ya pak Bukan pake ki ya pak Unik ya Unik Unik atau unik Maka kalau kita berbicara Bahwa setiap anak itu unik Maka setiap anak adalah istimewa Setiap anak adalah Hebat Karena dia akan punya peran Masing-masing Di masa depannya Sesuai Bakatnya Wah Coba Kabeh bucah pinter matematika Sesuk gede Dati ahli matematika Kabeh Sing meh macul Sopo Nantur pari Sopo Semua akan berperan sesuai potensi dan bakatnya Semua akan hebat sesuai perannya masing-masing Masing-masing Maka dengan kita mengetahui kondisi itu Ya kondisi anak itu Kita perlu pahami Dia punya cara untuk belajar Belajar ya pak tau Belajar itu adalah Terjadi perubahan karena informasi yang masuk Terjadi perubahan karena informasi yang masuk Iya Itu belajar Dapat ilmu Jadi dia melakukan Ada perubahan Jadi ini orang sekolah Gak male Asini di sekolah Tapi rasinau Ilmunya gak muda Perilakunya gak muda Sekolah tenan pura Oke oke Kondisi anaknya Monde gak pinter Gak male-male Jenengnya mantu Mangan karo turun Pidanggon Wah luar biasa ini Kondisi anak usia 0 sampai 7 tahun Ini berarti Tendensinya juga gak Gak selalu harus dipahami oleh guru ya pak Setiap orang tua juga harus pahami ini juga ya Mesti ini api ingon Nah Kenapa ini dirunut Ini bukan berarti Mendahului takdir ya Tapi secara Hitung-hitungan Risetnya Jika nanti disini ini Dia tidak Orang tua tidak mengetahui Kemudian Perlakuannya ini Menjadikan tidak pas Maka itulah timbul-timbulnya masalah Di kemudian Hari Berarti Apa ya Singkat katanya Mungkin karena tidak paham Terjadi salah Asok Malpraktik Malpraktik Saya langsung makdung Malpraktik Salah asok Salah asok Malpraktik Tadi Dengan kondisi Anak yang si Bedu tadi Dia punya cara Untuk belajar Belajar itu Dia menambah pengetahuan Menjadikan dia berubah Nah Caranya belajar dia Adalah D3 D3 Masuk yang kedua Teman-teman D3 D3 Bagaimana dia belajar Atau dia memperoleh informasi Ya Dia akan belajar Dengan cara Dari apa yang Didengar Didengar Dilihat Dilihat Satunya lagi Dirasakan Dirasakan Oh ini ngepek Ngepek Tanya Pak Tung Ayo Didengar Dilihat Dirasakan Cara belajar Anak usia 0 Sampai 7 tahun Itu D3 Ya Didengar Dilihat Dirasakan Dengan modal tadi Ya Maka apapun yang dia dengar Kadang dia tirukan Dia simpan di dalam Otak Memorinya Gitu loh Apalagi kalau tiga-tiganya dia dapat Maka sebagai orang tua Kadang kita Memang perlu sekali Memberikan lingkungan yang ramah anak Dari apa-apa yang dia Dengar Ya Baik kata-kata Kan kata-kata itu kan banyak Artinya ada yang ramah anak Ada yang tidak ramah anak Misalnya yang ramah anak Kalimat Toyiba Dengan senyum Mengucapkan Apa jenengnya Abis sayang Sama adik Bagus Masya Allah Anak pinter Gitu ngomong dengan Apa namanya Istri Istri dengan suaminya Dengan lemah lembut Kan didengar oleh anaknya Tapi ketika Di sebuah rumah Dia memelihara Misalnya Kebun binatang Yang diucapkan setiap pagi dan sore Di absen Ya di absen Maka sebenarnya Dia sedang memberikan Pelajaran kepada anak Untuk ditiru Baik ditiru saat itu Atau ditiru di masa yang akan datang Karena dia dengar Yang kedua Apa yang dia lihat Misalnya Bapak ini Mendelik Atau Kaka Ngeru wadih Gelut Jengcilik Dewi Bapak ini Malah Ayo terus Potensi ditiru Potensi ditiru Karena tadi Disebutkan Anak adalah peniru Yang Pulung Bahasanya Usian Sampai Tujuh tahun Ini adalah Taklet Buta Aku ngerti Tak tiru Iya Orang yang ketahui Oh Kayak mana Melu Melu Kayak rekaman Melu 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 Berarti Bicara lingkungan Saya jadi kepikir Kayak Ada beberapa lingkungan Yang bisa mendukung Si pendidikan Ada kan berarti Ada lingkungan rumah Ada lingkungan Apa namanya Tentangga-tentangga sekitar Lingkungan masyarakat Kalau sudah Tadi ketika Ke sekolah Itu berarti lingkungan sekolah Dan kuncinya adalah Lingkungan rumah Oh Oke Iya Karena Misalnya ya Anak ini sudah Dikover oleh lingkungan rumah Yang bagus Insya Allah Yang jadi perdoman itu adalah Lingkungan rumah Kasih sayang orang tuanya cukup Dia tidak harus kasih sayang orang lain Yang dipercaya rumah Jadi kalau ada orang info masuk ke dalam dia Akan dikonfirmasi kepada orang tuanya Baik atau tidak Iya Konfirmasi itu misalnya anak ngomong gini Orang tuanya Oh ini 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 gak bagus Ini gak bagus Berarti caranya ya Pakai 3 tadi ya Pak Tim Ya D3 tadi ya Pak Tim Iya Kita memperlihatkan Memperdengarkan Memperlihatkan Memberikan rasa yang Baik Yang bagus Dia belajar dari apa yang dirasakan Yang dirasakan itu Bisa dirasakan secara fisik Indra Legi Mait Pedas Ketika dia lihat Uh Cabai Bisa jadikan penasaran Iya Karena dia belum kenal rasa Nah mungkin dia penasaran Dia kan gak bayangkan Gak-gak legian Orang orang tuanya Dia akan ngambil Dijilat Atau dikermos Ngurung ngerti Pedas Nah Besok dia akan tahu Bahwa cabai itu Pedas Maka anak yang sering dikasih susu Dia nilai apa Minta minum Susu Gitu Iya Iya Kasih Madu yang minum Madu Sering digoreng Kedok Ya Nek Jaluk Goreng Kedok Sering jajak Misalnya Ayam goreng Ayam goreng Karena dia merasakan Itu enak Sini dia akan melakukan Pengulangan Di situ Tadi dari situ Dia memperoleh Informasi Informasi Atau Pengetahuan Atau Menjadi Metode Dia belajar Berarti Banyak hal Dari mungkin Suara Mungkin Tingkah laku kita Ketika di rumah Itu semua potensi Untuk Ditiru anak Tontonan Yang Nyata Bagi anak Net TV Youtube kan Rapati Nyata Di dunia lain Tapi ini Kejadian ini menjadi Tontonan nyata Yang diserap Bahkan Bisa jadi Satu kejadian Itu sudah Tiga-tiganya Yang dia dengar Yang dia lihat Dan yang dia rasakan Wah Ini masuknya Wah Ini Mono Apa ini Pak Tom Kira-kira Pak Tom Contohnya Pak Tom Nah Yang dirasakan kan Ada yang fisik Ada yang batin Yang hati tadi Contohnya Ketakutan Ketakutan Orang tuanya Misalnya marah-marah Marah sama istrinya Atau marah sama Orang lain gitu ya Dia juga ikut takut Atau marah sama kakaknya Apalagi sama istrinya Dia ketakutan Dapat tiga-tiganya Walaupun Tidak secara langsung Ke anak itu ya Iya Tapi dia takut Karena dia juga akan Bayangkan Berarti ini Aku ngono Sisa di ngono Karena dia keterbatasan kan Karena keterbatasan dia Dalam menawarkan Dia akan Menafsirkan seperti itu Sisa itu Aku ngono Arap di ngono Begitu juga Hal-hal yang Menggembirakan Mengembirakan Maka karena ketakutan Tadi Anak cenderung Kalau yang pertama ketakutan ya Dia cenderung berbuat salah Karena sebat takut dia Karena takutnya itu dia Dominasi memikirkan Nek aku salah Biye Nek aku salah Biye Gitu Tapi kalau dia Dominasi Disenangkan Misalnya dia sudah Belajar Membantu Ibunya Kecil Bantu Pinter Bantu ibu Gitu ya Dia pun akan meniru Kakaknya misalnya Nyapu pagi-pagi Alhamdulillah Anakku soleh Bantu ibu Nyapu Nah Kecil lihat Besok dia akan Oh Kakakku diperlakukan dengan Bagus Maka dia pun akan Meniru Maka yang baik Akan menstimulasi Kebaikan-kebaikan berikutnya Yang buruk Bisa akan Mengantarkan Keburukan-keburukan Berikutnya Ini berarti D3 D3 Meh rampung Meh rampung Masih kurang satu Ini berarti nek Dengan cara belajar ini Setelahnya nek Jari cah nom nom gitu Kita sebagai orang tua Atau yang momong itu Entah Orang tua Entah guru kita Berarti memberikan vibe Positif ke anak ya Pak Tum ya Betul Dari perilaku Mungkin Ya tadi pujian Kegembiraan Dan sebagainya Itu ternyata Menstimulus Kebaikan-kebaikan Yang akan datang Iya Apek-apek Elek-elek Memangkan non-seu Keluarga yang Dari baik-baik saja Cenderung dia Lebih prestasi Tapi yang non-seu Misalnya ada Broken home Sering terjadi Kekerasan Dalam rumah tangga Menjadikan dia Cenderung kepada negatif Walaupun ya Tidak semua ya Pak Tum Tidak 100% Tapi ini bahasanya secara umum Secara umum Lagi ini DKI Batasan waktu Langsung Kata kuncinya Siap Kan ini Judulnya Ngomong Atine Bocah Tapi Cara ini Ngomong Atine Bocah Tidak Kencinya di KB DKI Oh ini metode Coroni Ya Pak DKI 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 ide pertama itu adalah dengan disenangkan disenangkan jadi memang anak-anak segitu itu memang dia ranahnya untuk mendapatkan kasih sayang yang cukup bukan uang dia belum butuh uang kasih sayang ada pun uang lebih banyak maka akan lebih banyak pilihan jadi kasih sayang yang cukup atau disenangkan gimana cara menyenangkan bisa dengan apa namanya ujian tadi KB2 Oh Oh ini keteladanan tadi ya Iya B2 metode pendidikan ya pertama dengan keteladanan keteladanan yang baik itu yang akan membuat hatinya kagum Oh ayah ini sayang sama aku ya toh pagi-pagi ya toh aku sudah disambut ya kan dicium itu kan meneladani dalam kebaikan ya Oh tuhani cuek bucai secuai gede ini loh karuang tuhani karena apa mendapatkan perlakuan dia akan apa jenis apa take and give take and give atau terima kasih dia terimakan dia kasihkali nah dia mendapat orangtuanya memeladani dia memperhatikan ngambil minum dia lapar anaknya pengen kebelet dia memberikan layan ini bagian daripada keteladanan lagi belum keteladanan keteladanan yang sifatnya adalah ubudiyah Oh ayah saya bisali setiap ngomong biar disayang sama Allah Allah biar masuk surga meskipun anak itu ngerti surga ya kok nggak sampai anak tajili kok aku enggak boleh masuk neraka kenapa aku tak masuk neraka sebentar saja di KB dua kali nah disenangkan cara menyenangkan berikutnya adalah diberikan Hai bermain dan bercerita berkisah bermain bercerita jadi oke disenangkan keteladanan berkisah bermain kenapa berkisah karena anak tadi kondisinya di imajinatif yang sangat tinggi dengan memberikan kisah-kisah yang positif dia akan terstimulasi pikirannya terpikir akan imajinasi dengan sangat tinggi dia bekerja pikirannya ya maka kecenderungan dulu pernah di ada penelitian menyampaikan bahwasannya di Inggris itu anak-anak itu dominasi mereka mengingat cerita dari mbahnya Hai Oke jadi anak-anak itu gampang ingat ceritanya mbah-mbah nih mungkin saat ini jarang ya mbah-mbah ceritanya ya 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 anak-anak ini cerita apa namanya ketika besar apa yang dia ingat di waktu kecil Hai ceritanya mbah-mbah nih membuat ingatkan sangat kuat ceritanya Hai nanya dia tidak hanya di sistem limbik jadi dia tidak hanya di otak apa batang otak tapi dia sampai kepada ikut merasakan mengimajinasikan meskipun dongeng-dongeng orang tua itu kadang ada ada yang real nyata ada yang itu fiktif tapi anak itu teringat mungkin jileanku itu sing keren cerita kancil nyolong timur legenda baru klinteng ngomong-ngomong bikin Candi semalem nah yang lebih yang kedua adalah dengan bermain karena dia unik dia egocentris kemudian dia imajinatif bawah sadar otak kanan yang namanya bermain itu kan Ura teratur ya ya naik sing teratur kan bukan permainan pertandingan permainan teratur apa enggak 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 permainan terserah bagaimana kamu bermain tapi pertandingan ada aturannya meskipun permainan pun sekarang yuk ada aturan-aturan permainan 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 itu ya Allah namanya juga permainan ini unik dirinya sendiri tadi nek lihat penjelasannya Pak Tum ini kan saya bayangkan misalnya tadi keteladanan disenangkan itu anak cili bangun tidur bapak atau ibu ewe senyum dulu menyambut yuk doa bangun tidur itu terkenang ya Pak Tum ya Iya terima kasih sama Allah bersyukur jadi anak tidak harus utak teladani aku tak sholat anak cili bangun tidur itu sebenarnya apa yang dia perlakukan kepada anak yang positif tadi itu adalah keteladanan Oke jadi orang tuanya sering bilang misalnya salah maaf ya dik ya nanti adik juga akan dia meniru ke salah maaf ya bi enggak sengaja kalau dia terima kasih udah dibantu nanti adiknya jika terima kasih ketika dikasih ini kan dari keteladanan jadi enggak harus jika keteladanan aku langsung keteladanan dengan anak besok mau coba buku awan mau coba buku malah ranya pak rwana lah itu kan keteladanan yang dikeratkan kepada anak seperti dia menerapkan kepada orang-orang tua waktunya belum belum pas nih waktu time out waktunya pas nih hari ini kondisi anak si bedu cara belajar anak itu D3 cara mengajar atau ngomong ati anak di KB dua kali kan gampang tuh ada yang ngeleng-ngelengnya ya 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 betul-betul ya Alhamdulillah waktu juga yang harus memisahkan kita ini Pak Tum di segmen siang hari ini itu Pak Tum ada tambahan mungkin atau cukup mangan ketan siap campuri roti asik semoga minggu depan ketemulah amin ya robbal alamin hahaha baik terima kasih banyak Pak Tum sederhana kemaheron ngomong omong 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 soal momong